Entong Sambano Eh Sambano Kayak fucek boy, fucek boy Engga, engga Lepak boy bukan sih? 7 tahun, 7 tahun Ini pengalaman gue ya? Jangan ga usah di bahas nih pengalaman itu Ini gua merangkain gitu Karena semua orang ngomongnya sama Sebenernya dulunya itu Pecinya ga yang merah? Oke Sarungnya juga ga sarung itu? Sarung kotak-kotak merah ya? Sarung itu sarung biasa? Halo sobat semuanya Ketemu lagi di vlog saya Abdul Isman Hari ini gua udah sama Pari Muhammad Atau kita kenal Entong Hahahaha Sama-sama Ada orang Bro Fahri thank you bro Makasih ya udah diundang Bro aja ya bro, kita seumuran soalnya Iya bener Bener Makasih lo udah mau sempetin waktu Mampir di channel ini Sama-sama makasih udah diundang Gimana sehat? Sehat alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Bro, lu tuh sekarang masih shooting ga sih? Masih, masih shooting Masih shooting Masih aktif shooting juga Cuman emang kan sekarang juga kebetulan lagi PPKM ya Oh oke Mau mulai project baru pun Jadi ya harus di hold dulu Karena kan peregurasi pemerintah PPKM Ribet mobilisasinya kemana-mana kan Jalanan ditutup? Jalanan ditutup Gue juga kemarin sempet ke pending gara-gara jalanan ditutup Berarti lo lagi belum bisa ngambil job ya? Lagi belum bisa ngambil job Belum bisa atau gak mau sih sebenernya? Belum bisa sih kayaknya sih Karena kemarin emang sudah sempet ditawarin beberapa judul pun Ketahannya gara-gara PPKM Mereka gak mau ngambil resiko kan Kira-kira ya udahlah Tapi ada kok yang shooting lagi PPKMnya? Emang ada Cuman kan mungkin mereka udah ngikutin protokol kesehatannya Dan mereka kan setau gue juga ya Apa namanya Udah stay di sana kan mereka gak kemana-mana kan Karantina mereka shooting Oh iya Bener-bener gak keluar Gak ada akses keluar masuknya bener-bener di karantina semuanya Memang ada beberapa senator sih memang di karantina Ada yang di puncak Iya Ada yang di Bogor Ada yang di Bogor Udah gak boleh keluar ya? Bener-bener gak boleh keluar Berarti memang karena terhambat PPKM sih ya Ya itu dia suka dukanya Dunia Entertainment Efek PPKM ini Sama-sama kita merasakan ya Iya lagi sama Aduh Pari Lu tuh sebelumnya Oke Kenal gue gak sih? Tau lah Tau dari mana? Nonton TV lah Dulu tuh Nonton Indosiar Oh Indosiar Eh tapi lu ada gentabuannya bukan sih? Enggak gue gak pernah digenta Oh lu gak pernah gitu? Gue pernah ya? Tapi mungkin pernah Tapi kayak cuma satu judul deh kayaknya waktu itu Pernah berarti ya? Pernah kayaknya Singet gue pernah Tapi lupa gue Tahun-tahun Tapi disini Iya sobat semua ya Lihat gak? Fahri yang sekarang Apa? Keren ya? Keren ya? Biasa aja Berubah banget loh dari jaman nonton Iya Begitu SMP lah Naik pulang Besok gitu lagi pagi atau sore Tapi rutin ya? Rutin Setiap hari Eh ngomong-ngomong lu tuh berapa bersorara sih? Gue bertiga Bertiga Nah lu anak ke? Pertama Anak pertama Anak pertama Adek lo cewek cowok? Cewek dan cowok Nah yang di entertain itu cuma lo doang? Apa ada lagi? Dulu adek gue kecil sempet syuting yang cewek Oh siapa? Namanya Mutia Dulu ini main di judulnya kafir Oh Jadi anaknya Siapa ya? Bukan MNC ya? Lupa TPI ya kok 2000 Berapa itu ya gue? 2005-2004 Oh Kurang lebih Sekian tahun segitu Cuman Habis itu gak mau syuting lagi dia Udah lah Mau kuliah aja Oh berhenti dia? Mau berhenti Mau sekolah Mau ngejar Mau jadi dokter dulu katanya Sekarang jadi dokter? Meleset dikit Hahaha Meleset itu jadi apa? Dia ini Kuliahnya sekarang Fakultas Kesehatan Masyarakat Oh masih lah Masih ke arah sana lah Kalau gue pikir Meleset dikit jadi teknik Gitu loh Masih tetep ke arah situ sih Karena kesehatan gini Kalau gue liat dari IG lu ya Iya Dia ini Fucek boy Enggak Enggak Lu fuckboy bukan sih? Enggak lah Enggak lah Oke kan tuh kalo kita ngomongin fuckboy Gitu ya Menurut lu fuckboy itu apa? Kalau dari pengalaman gue ya Sekitar-sekitar gue tuh Yang orang-orang yang Yang kerjaannya tuh Kayak Ghosting Ghosting Yang kayak gitu-gitu Terus Yang dikit-dikit ngechat cewek Gitu tuh Kalau dari pengalaman gue Nah lu sendiri gimana? Suka ngechat cewek ke? Atau suka nge-dm? Enggak sibuk Ngurusin motor aja Mau apain? Paling lu yang di-dm cewek sih ya? Ya Ada lah beberapa Biasanya gitu Eh ngomong-ngomong cewek lu udah menyebokin? Udah Udah 7 tahun 7 tahun? 7 tahun? Ini pengalaman gue ya? Jangan gak bisa dibahas nih pengalaman itu Karena semua orang ngomongnya sama Karena semua orang ngomongnya sama Serius? Enggak ngomong itu Ya biasanya sih kalau yang lama-lama gitu Enggak Nikahnya gak main gitu Biasanya gitu tuh Ya Omongannya selalu gitu Tapi Enggak Enggak lah kayaknya Iya Ini pengalaman gue Gua tuh pacaranya bertahun-tahun Empat tahun nikahnya sama orang lain Gitu Udah banyak pengalaman loh bro Banyak sih temen-temen lagi juga yang kayak gitu Tapi lu ada planning gak buat nikahin pacar lu ini? Ada Ada lah ya Itu yang penting niat Tapi jangan kelamaan juga loh 7 tahun ngalah-ngalahin cicilan KPR Iya bener Bentar lagi lu Nas 3 tahun lagi lu Nas 10 tahun KPR 10 tahun Oh yang di IG itu ya? Iya Oh 7 tahun lu pacaran Jutaan Nah juga Bisa ya Dari zaman SMA Oke 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 Berarti Fahri ini Kalau kemarin anak Genta Buwana Kalau kita bilang si Fuckboy adalah Raffi Fahri ternyata tidak termasuk sama Fuckboy Dia pacaran 7 tahun Soalnya 7 tahun dia pacaran lama sampai sekarang Iya kan Gak tau deh Di depan on cam aja kali dia jujur Ternyata di off game Gak gak bercanda Ter cewek lu noat menribut lagi Gak 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 bercanda Gak gak Baik Baik 7 tahun jadi kayak udah Ngapain sih? Paling gitu dong Udah santai Udah santai Udah santai apa bosen? Santai lah Santai lah Santai lah Takutnya ini kan harus diluruskan gitu loh Biasanya kelama-lama tuh takutnya bosan Gak takut aja gitu loh Ya langgang lah Iya Ada lagi 7 tahun pacaran Aduh kalau gue 7 tahun Oh bini gue sekarang 8 tahun gue Iya udah Udah gak 7 tahun Udah gak usah dibahas Kita kan yang ngapain Fahri Udah gak usah ikut-ikutan Nanti panjang lagi tuh arusan itu Iya Kalau gue dari IGU loh kan Hmm Lu kan anaknya motoran banget tuh Iya 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 Kita pernah ketemu gue sih motoran? Gue lakukan motoran juga cuy Ehh Kalau dimotor kita belum pernah ketemu Oke Tapi lu tau gue? Tau Panutan gue gitu? Wih! Padahal motor gua, motor jadul! Hahaha, engga lah. Sama kan tahunnya? Iya. Sama motor kita waktu itu, sama tahunnya. Jadi, gua liat IG lu kan. Biasanya gua kalo ada antara sumber, oh si Vaan. Loh, ini ada baik-brother, ada teman-teman gua nih. Dan lu komen-komenan. Liatnya dari following-nya ya? Iya. Lu komen-komenan sama si Andre. Sama Andre, iya. Oh, nyambung nih. Nah, kita ketemu lah tadi ngobrol-ngobrol masalah motor. Walaupun dulu saya bukan mantan sih ya. Passion. Ga menutup kemungkinan loh. Mau main motoran lagi ga menutup kemungkinan? Ya, ga tau. Pasti ada. Passion gua tuh kayaknya setiap, mungkin umur kali ya. Engga sih. Jadi kalo bawa motor tuh, bawaannya tuh deg-degan aja. Anak yang nget-bini gitu. Mungkin belum ketemu titik. Ah, mungkin belum ketemu titik itunya tuh. Emang lu menemukan di motor tuh apa sih yang lu temukan? Gua di motoran itu menganggapnya sebagai meditasi gua. Meditasi? Iya. Kenapa meditasi? Karena gua kalo motoran lebih tenang pikiran. Oh. Karena gua hobi gua ya motoran aja. Engga. Traveling ga suka. Main game ya. Main game ya sewajarnya aja lah orang main game gimana sih. Oh iya, iya, iya. Tapi ga yang 24 jam on gitu. Engga, iya sih. Kayak gitu sih. Wasting time bro. Iya. Emang ini motoran aja. Terlepas motoran rame-rame kah? Atau sendiri pun kalo misalnya kayak ngobrol di grup eh ada yang mau ngopi ga? Atau ga bisa nih kita sibuk semua atau gimana. Ya jalan-jalan sendiri aja. Lu jalan sendiri? Ya misalnya seberhentinya misalnya berhenti apa? Flyover. Kuningan. Ya berhenti aja sih tuh duduk. Biasanya ya biasa aja. Karena emang motoran yang bikin tenang gitu. Ini anak motor nih baru nih. Anak motor sejati nih. Engga juga sih sebenernya. Iya cuman kalo anak motor sejati kan touring apa gitu. Gue belum kesampean. Tapi di IG lo eksis banget itu motornya. Sekarang lu pake apa sekarang berarti? Sekarang pake Honda CB1000 2012. CB1000 2012. CB1000 2012. Neket ya? Neket. 1000cc. 1000cc. Ini anak moge nih. Itu mungkin subscriber yang anak moge. Nanti bisa bareng tuh. Iya boleh kapan. Kalo gua mungkin cuma nongkrong aja. Cuman tim hurih. Dateng nongkrongnya ya. Iya dateng nongkrongnya. Ikut sarapannya. Ikut sarapannya. Ikut sarapannya ikut ininya. Tapi itu termasuk mobilnya. Masuk waktu itu. Iya. Emang mobil lo motor dari dulu ya? Mobil motor. Selain itu? Apa ya? Berenang. Berenang. Gue suka berenang. Tidur. Nonton film? Gue bisa nih tidur. Movie. Movie. Gue suka nonton series. Oh series ya? Gue suka nonton series. Netflix. Netflix. Gue suka nonton series. KRA. Peaky Blinders. Sons of Lanarki. The Walking Dead. Ikatan Cinta. Iya. Itu series bukan? Bukan. Sinetron. Sinetron. Oh series. Astagfirullah series. Series. Beda. Terus? Ah iya iya. Nontonnya karas itu lah. Tapi lo harus nonton itu bro. Lo harus nonton yang namanya. Belacau. 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 Money is the best series. Permasalahannya mau mulai. Gue gak suka kalo nonton tuh kepotong. Maksudnya? Misalnya kayak gini. Oke. Nonton nih. Gue perlu ngosongin jadwal seharian gue mau nonton doang. Oh. Oke. Oke. Jadi bener-bener seharian tuh ya udah nonton aja yang. Jadi dari awal. Misalnya satu season nih. Target satu season. Kelar ya. Kelar satu season. Maunya tuh yang kayak gitu nonton. Gak mau yang kepotong-potong misalnya. Oh beda sama gue. Iya kalo harus pergi nih hari ini harus pergi. Ah gue gak bisa tuh kayak gitu tuh. Gue bisa satu episode tuh bisa lima hari gue nonton. Lima menit. Oh dipanggil ada gitu. Gue tau mah. Saya inget aja ntar. Tadi di menit kelima sampai itu. Gue bisa. Bisa gue gitu. Mungkin aneh. Gue gak bisa tuh kalo menit-menit gitu bisa tuh. Aneh gak sih? Menurut sobat semua. Aneh gak sih orang begitu? Gue suka. Kadang-kadang David juga bilang. Aneh banget sih gue nonton satu film bisa dua minggu. Jadi gue hafalin tuh. Menit minggu. Iya. Jadi misalkan gue lagi di bandara. Gue nonton nih di menit ke sepuluh lima tiga. Nunggu pesawat ya. Nunggu pesawat. Oh udah. Ntar lupa tuh gue. Oh iya. Gue masih nonton lanjutannya. Ntar ngicil lagi kayak cicilan. Gue bisa begitu. Gue gak bisa. Lo gak bisa ya? Lo harus kelar. Harus kelar. Yang nonton, nonton. Nonton, nonton. Yang bisa kayak gitu cuma satu. Serisnya. Friends. Oh iya. Tau kan. Gue sampai apal Friends. Itu the best series. Tetep Friends gue. Favorit gue serisnya. Ketang ngomong-ngomong nostalgia tentang entong. Oke. Awal karir lo di entertain tuh kayak gimana? Nah. Awal karirnya banget itu. Karena gue dari kecil anaknya gak bisa diem. Jadi bokap nyokap tuh bilang kayak. Ini tuh harus disaluri nih gak bisa diemnya nih. Harus dibikin produktif kan. Akhirnya gue dari kecil itu ikut lomba-lomba. Dari jaman gue TK ikut lomba apapun itu. Entah lomba baris berbaris. Lomba pramuka. Kayak lomba apapun itu. Lomba baca puisi lah apa. Dari TK. Nah terus ditemenin sama nyokap dulu gak? Ngobrol lah. Biasa lah ibu ya. Ngobrol, ngobrol, ngobrol. Ngorumpi lah ibu ya. Ngorumpi. Terus pertama coba disuruh ikut fashion show. Oh fashion show. Itu pertama kali. Fashion show dulu. Modeling, modeling, modeling. Ditawarin lah casting buat iklan. Casting buat iklan. Casting buat iklan. Casting buat iklan. Awal iklan pun itu tuh setahun seteng setahunan lah. Hampir setahun setengah tuh gak dapet apa-apa casting. Oke. Karena kan orang awam ya. Gak ngerti kan kita casting caranya kayak gimana. Itu umur berapa waktu itu? Empat tahun lima tahun tuh. Empat tahun lima tahun? Empat tahun lima tahun. Empat tahun lima tahun lah. Dari jaman playgroup gitu tuh udah coba-coba gitu. Playgroup sampe TK lah gitu. Karena awalnya ngeliat kan kayak kalo orang casting kan bajunya harus warnanya apa. Iya. Kalo yang anak-anak kan gitu kan biasanya kan. Bajunya apa. Akhirnya belajar-belajar akhirnya dapetlah iklan. Semula iklan, 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 iklan. Ditawarin lah sinetron. Sinetron pertama ya itu untung. Oh itu sinetron pertama ya itu untung. Langsung peran utama tuh? Peran utama untung. Hoki. Casting dulu tapi kan. Ah tapi sebelumnya gue pertama kali masuk TV-nya. FTV dulu. Oh sebelum untung. Dulu FTV dulu. Gue inget banget itu FTV sutradaranya Hanung. Mas Hanung. Mas Hanung beneran? Dapur Film. Dapur Film. Itu FTV? FTV. 2005. Udah disitu lo baru ke. Habis tuh 2006 coba casting sinetron itu. Coba casting entong. Awalnya tuh casting entong. Gimana ya? Tersimis. Soalnya pas kita dateng casting pertama kali tuh yang. Yang casting tuh senior-senior. Kayak. Angkatannya kayak angkat. Ada Esa. Esa Sigit. Gitu-gitu tuh pada casting juga yang senior-senior. Yang lo inget siapa aja ada disitu waktu itu. Yang menjadi. Lupa. Saingan lo. Kayaknya kalo gak salah waktu itu ada. Ada Esa deh. Gue inget ada Esa sih. Dulu banget. Esa. Terus ada siapa lagi gitu. Lupa. Banyak. Pokoknya pada jaman itu senior-senior itu ada disitu. Iya. Dan itu proses shooting castingnya tuh bolak-balik. Dalam kurang tuh satu mingguan bolak-balik. Dua hari sekali balik casting dari. 400 orang. 300 atau 400 orang. Dari 300-400 orang casting. Kalau gak salah iya. Buat karakter entong doang. Buat entong ini? Iya. Wow. Terus terus? Terus turun-turun. Jadi berapa-berapa sampai terakhir itu tinggal bertiga. Semacam kayak ini ya. Pemilihan apa gitu ya. Kayak gitu dulu. Lo cuma buat karakter doang lho? Iya. Dulu. Oke. Tiga tuh siapa aja yang lo inget? Oh gue gak inget sama sekali. Karena gak ditemuin kita bertiga. Oh gak ditemuin sendiri. Dipisah sendiri-sendiri ruangannya. Karena. Sutradaranya dulu. Ngobrolnya itu. Mau ketemu anaknya satu-satu. Jadi gak keganggu. Sama yang lain gitu. Gak mau. Jadinya malah jadi kompetitif. Atau apa. Anak-anak kecil kan. Dulu. Kira dipisah ruangannya satu-satu. Jadi gue gak tau yang disebelah nih siapa nih. Gue gak tau. Oke. Gue gak tau. Yang lo rasakan. Kayaknya gue kepilih itu apa. Mungkin lo ada disuruh ngapain gitu loh. Enggak berasa. Enggak berasa. Enggak kayak. Bahkan tuh kayak. Pas kita ditelepon. Iya dikabarin kan dirumah gitu. Ditelepon. Iya. Kepilih gini-gini. Jangan bercanda deh mas. Gitu. Boka penyapap tuh gitu tuh. Kayak. Jangan bercanda mas. Gini-gini. Serius gini. Iya-iya bener lah. Gini-gini. Hari ini dateng ya. Fitting. Buat. Fitting kostum ke kantor waktu itu. Bercanda kali. Gini dateng gak ya dateng. Masih kayak gitu kan. Gini dateng gak ya. Begitu dateng. Eh bener. Bener kepilih. Itu memang karakter nonton itu. Emang selalu pakai peci merah sama ini ya. Pakai apa? Pakai sarung ya. Jadi sebenernya dulunya itu. Peci nya gak yang merah. Oke. Sarung nya juga gak sarung itu. Sarung kotak-kotak merah ya. Sarung itu sarung biasa. Tadinya sarung biasa. Cuman peci merah itu sama sarung itu punya gue. Oh punya lu. Itu punya gue. Pas lu bawa kebetulan. Kan disuruh coba ya bawa peci ya. Pilihannya bawa peci pilihan. Biasakan gitu kan ya. Iya 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 iya. Bawa peci pilihan ya gini gini. Kasih pilihan ya selain yang warna hitam yang biasa nih. Iya kan. Apa ya. Terus dilihat di rumah. Oh ada ini nih. Coba deh. Pakai. Sudah adalah lebih senang itu. Oh jadi. Malah bareng lu sendirinya dijadikan continuity. Iya. Dan gue masih ada yang. Sarung episode pertama sama peci episode pertama masih ada di rumah. Kenapa tadi kira. Gue tuh kemarin. Tadi gue tuh sempet kepikiran. Eh. Si Fahri tuh mau kayak gue pakein peci sama sarung. Cuman. Dia ada. Masih ada di rumah itu ya. 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 Karena punya gue. Jadi masih gue simpen. Yang episode pertama ya. Iya. Karena punya tuh udah. Udah. Sekarang itu 2005. Sekarang itu 2012 tahun. Udah 11 tahun ya. 11 tahun kan. Eh. 2006. 2005. 10. 10. Eh. Sebentar. 2005. 15. Iya. 16 tahun. 16 tahun masih lo simpen. Mungkin lo figura kali ya. Atau lo itu. Di dalam lemari di laci gue simpen. Ehm. Kenapa lo simpen? Kena-kenangan aja. Kena-kenangan ya. Kena-kenangan aja. Ini nih. Yang ngerubah. Ehm. Yang ngerubah hidup gue. Gara-gara untung ini. Hidup lo berubah. Apa? Yang berubah dari hidup lo. Samba lo. Eh Samba now. Kenapa lo. Kena-kenangan aja. وي. selamat menikmati